Intro Ibu-ibu saudariku yang saya cinta ikan Allah Sore hari ini insya Allah tema yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana seorang muslimah menjaga dirinya atau kalau tadi disebutkan oleh panitia wahai muslimah jagalah auratmu sama saja ya masya Allah jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan diri kita sebagai seorang muslimah maka tentunya ada sebuah perintah yang berbeda dengan kaum laki-laki atau dengan kaum muslimin pada umumnya diantara kewajiban yang Allah sematkan kepada kita sebagai seorang muslimah adalah untuk menutup aurat dan sebelum kita berbicara lebih jauh kira-kira apa manfaat diantara yang bisa kita dapatkan ketika kita menutup aurat kita dengan jilbab maka alangkah baiknya kita ketahui dulu apa definisi aurat ada yang tahu apa definisi aurat aurat itu adalah sesuatu yang harus kita tutupi sesuatu yang tidak diperkenankan untuk kita tunjukkan kepada selain mahram itu namanya aurat subhanallah dan para ulama membagi aurat ini untuk kaum laki-laki dan kaum perempuan untuk laki-laki muslim auratnya adalah antara pusar sampai lutut untuk perempuan para ulama berbeda pendapat ada yang mengatakan ya auratnya itu seluruh tubuhnya ada yang mengatakan seluruh tubuhnya kecuali muka dengan telapak tangan nah perbedaan ini tidak kemudian menjadikan akhirnya kita berpecah belah subhanallah karena memang para ulama sepakat ketika mengatakan bahwasannya aurat wanita itu seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan artinya bu yang namanya kaki kaki kita ya itu adalah aurat yang harus kita tutupi subhanallah ini menjadi sebuah PR bagi kita sebagai seorang muslimah karena pendapat ini diambil oleh imam syafi'i rahimahullah ya imamnya kita semuanya kita semuanya mengaku kita pengikutnya madhab syafi'i dan imam syafi'i mengatakan bahwasannya diantara pendapat beliau adalah auratnya wanita muslimah adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan jadi mulai hari ini yuk kita lihat kaki kita apakah selama ini kaki kita sudah ditutup atau kaki kita dibiarkan saja terlihat oleh orang-orang yang bukan mahram ya subhanallah jadi jangan sampai ibu-ibu semuanya kita mengaku-ngaku diri kita pengikut setia imam syafi'i tapi ternyata kita tidak memahami ajaran yang dibawa oleh imam syafi'i dan masih banyak lagi ajaran-ajaran beliau yang ternyata itu subhanallah kita tidak ketahui kita hanya modalnya ikut-ikutan bukan kebegitu kita itu kadang dalam beribadah tidak mau tahu apa yang dikatakan oleh nabi kita muhammad apa yang dikatakan oleh imam syafi'i misalnya tapi kita pengen instan ikut-ikutan dan yang kita ikuti itu adalah orang-orang yang mungkin mereka juga ikut-ikutan lagi sehingga subhanallah ibadah kita tidak berdasarkan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan subhanallah baik setelah kita mengetahui definisi aurat kemudian yang perlu kita ketahui kembali adalah kewajiban yang Allah sematkan kepada kita untuk kaum muslimah ya diantara kewajibannya adalah kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau yang punya Al-Quran silahkan dibuka Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59 kenapa saya ingin teman-teman buka agar keingat biasanya kan kalau hanya tulis dengar itu kan kadang hilang ya sekarang buka surah Al-Ahzab ayat 59 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya ayyuhan nabiyyu kul li azwajika wahai nabi kul katakanlah li azwajika kepada istri-istrimu wa banatika kepada anak-anak perempuanmu banat itu jama' dari bintun wa nisa'il mu'minin dan katakanlah kepada perempuan-perempuan dari istri-istri orang-orang yang beriman apa yang Allah ingin katakan yudnina alaihinna minjalabibihin lihat Allah memerintahkan kepada kita ibu-ibu untuk mengulurkan jilbab kita dan pengertian jilbab di dalam bahasa Arab adalah kain yang menutupi seluruh tubuh kita itu adalah jilbab berbeda kalau di Indonesia jilbab itu artinya apa? kerudung ya kan? padahal arti jilbab sebenarnya adalah kain yang menutupi seluruh tubuh kita kecuali muka dan lapak tangan itu disebut jilbab jadi gamis yang kita pakai itu sebenarnya jilbab ya kerudung yang kita pakai itu sebenarnya jilbab ya semua dikatakan jilbab kemudian lihat kita diperintahkan oleh Allah untuk mengulurkan jilbab kita subhanallah ini manfaat diantara manfaat jilbab apa yang Allah ingin beritahukan kepada kita orang-orang yang pakai jilbab wanita-wanita muslimah yang dia memakai jilbab itu yang pertama dia diketahui identitas dirinya sebagai seorang muslimah ibu-ibu kalau ada wanita yang satu tidak pakai jilbab yang satu pakai jilbab padahal dua-duanya muslimah akan lebih mudah mana untuk mengenali yang pakai jilbab atau yang tidak pakai jilbab ibu-ibu mengenali dia adalah seorang wanita muslimah yang pakai jilbab jadi identitas muslimahnya diketahui kita mengucapkan salam juga enak assalamualaikum ya kenapa? karena tahu dia adalah seorang muslimah begitu pula ini yang kedua manfaat dari jilbab apa? yang kedua agar tidak diganggu subhanallah artinya teman-teman ketika Allah perintahkan jilbab kepada wanita-wanita muslimah artinya ini adalah sebuah bentuk kemuliaan yang diberikan yang disematkan oleh Allah SWT kepada para muslimah dan realitanya demikian subhanallah kalau ada dua orang yang satu pakai jilbab yang satu tidak pakai jilbab dia lewat pertama yang pakai jilbab lewat misalnya di depannya ada laki-laki kira-kira yang tidak pakai jilbab juga lewat kira-kira laki-laki akan lebih mudah mengganggu yang mana yang pakai jilbab atau yang tidak pakai jilbab yang tidak pakai jilbab iya nggak subhanallah kalau yang pakai jilbab paling maksimalnya gangguan disalamin assalamualaikum mbak gitu ya walaikum salam gitu kan paling ya jawabannya tapi kalau yang nggak pakai jilbab subhanallah sudah nggak pakai jilbab benjolan-benjolan bentuk tubuhnya kelihatan ya kan terus pakai parfum masya Allah kira-kira laki-laki mana yang nggak tergoda semua laki-laki tergoda dan jangan salahkan laki-laki akhirnya kalau ternyata terjadi sebuah kejahatan kepada diri seorang perempuan karena memang dirinya tidak mau dimuliakan masya Allah saya ingat ya teman-teman subhanallah di tempat kami dulu di Yaman itu benar-benar wanita-wanita muslimah sana sangat-sangat menjaga dirinya ya subhanallah mereka tidak telah keluar dari rumah kecuali mereka menutup aurat mereka dengan sempurna dengan pakaian syarih subhanallah saya lihat sendiri dengan kepala mata saya sendiri itu kalau naik mobil umum misalnya misalnya ada mobil umum di situ ada laki-laki misalnya kemudian ada wanita muslimah mau naik sudah penuh mobilnya laki-laki tanpa diperintah dia bangun dan mempersilahkan muslimah itu untuk duduk atau sebaliknya misalnya di mobil itu ada supir belakangnya misalnya kan ada bangku ya nah biasanya keisi berapa kalau di sana tuh mobil umumnya kayak elf gitu model-modelnya keisi berapa kalau di belakang supir belakangnya lagi keisi tiga ya biasanya ya nah disitu baru keisi satu seorang muslimah maka ada yang berani satu pun dari kaum laki-laki untuk duduk di sampingnya walaupun itu masih kosong dua kalau di tempat kita kira-kira ada gak yang berani duduk ada ya daripada gak dapat tempat kalau di sana gak laki-laki di sana lebih baik memilih untuk cari mobil lain daripada harus berdempet-dempetan dengan muslimah subhanallah subhanallah bahkan ya teman-teman bahkan ya masha'allah tabarakatrahman kalaupun misalnya ada seorang wanita muslimah kesasar gak tahu jalan maka apa yang dilakukan oleh laki-laki ini yang dilakukan ingin menunjukkan jalan tapi jauh-jauhan ya masha'allah ini sebagai bentuk mereka memuliakan wanita-wanita muslimah karena memang wanita-wanita muslimah di sana mereka juga ketika keluar rumah menjaga dirinya dengan baik subhanallah menjaga dirinya dengan menjaga menutup dengan jilbab yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan subhanallah yang ketiga menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala ini manfaat yang paling utama ya sebenarnya karena kita hidup di dunia ini diantara tujuan utama diciptakannya kita di dunia adalah untuk beribadah dan subhanallah teman-teman kalau teman-teman keluar rumah memakai jilbab menutup aurat maka sejatinya kita sedang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sikap kita sebagai seorang muslimah ketika Allah memerintahkan sesuatu maka tidak ada kata lain kecuali kita mengatakan sami'na wa'ata'na wahai robku kami mendengar dan kami ta'at subhanallah ini manfaat yang paling besar jadi subhanallah muslimah itu teman-teman sebenarnya sangat-sangat mudah untuk bisa menggapai pahala dari memakai jilbab kalau memang diniatkan dalam memakai jilbab itu untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala jangan lupa ibu-ibu ketika keluar rumah ibu-ibu tutup auratnya jangan lupa selipkan di hati ya Allah tidaklah saya pakai jilbab tidaklah saya pakai gamis ya tidaklah saya mengulurkan jilbab saya kecuali saya sedang menjalankan perintahmu masya Allah karena niat inilah yang akan membedakan seseorang dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala kalau ada seorang wanita muslimah dia berjilbab tapi niatnya bukan untuk mencari ridha Allah niatnya hanya untuk memamerkan jilbab barunya misalnya maka dia pun akan mendapatkan pujian-pujian dari manusia tapi tidak mendapatkan nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala baik yang keempat selamat dari adab Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah ini ya teman-teman ini juga sebagai renungan untuk kita semuanya manfaat ya memakai jilbab ini diantaranya kita dijauhkan dari adab Allah subhanahu wa ta'ala karena kita tahu tidak ada satu pun dari kita yang kelak nanti di akhirat bisa menanggung adab dari Allah subhanahu wa ta'ala demi Allah kalau tangan kita saja terselumut korek api 10 menit saja maka tangan kita akan melepuh bagaimana nanti api neraka yang dalamnya subhanallah batu kalau dilemparkan ke jurang api neraka itu harus menempuh 70 tahun baru sampai ya subhanallah maka benar jangan sampai kita menantang adab Allah jangan sampai kita menantang adab Allah karena subhanallah adab Allah itu begitu pedih saya pernah baca buku kisah seorang wanita muslimah di Mesir jadi di Mesir itu ibu-ibu jangan membayangkan wah semuanya pakai jilbab syari gitu ya enggak ada juga mereka yang tabar ada juga yang mereka bertelanjang gitu ya ada juga sampai dikabarkan ya Masya Allah ada seorang wanita muslimah dia naik bis kemudian ada bapak-bapak itu dia bertanya apakah engkau wanita muslimah kemudian dijawab iya saya wanita muslimah terus bapak-bapaknya itu menasihati ayo tutuplah auratmu dia enggak mau nutup aurat dia malah menantang ketika bapaknya mengatakan kalau kau tidak menutup aurat maka engkau akan mendapatkan adab Allah dia malah menantang saya tidak takut dengan adab Allah istilahnya dia menantang kalau dia enggak takut neraka Allah subhanallah wanita itu ketika turun dari bis ya terjatuh dan ternyata ketika dilihat oleh orang banyak dalam keadaan dia sudah seperti terbakar ya na'udzubillah summa na'udzubillah maka diantara manfaat memakai jilbab kita itu terhindar dari adab Allah yang sangat-sangat pedih dan luar biasa yang kelima menutup aurat itu merupakan ibadah yang mudah tanpa lelah ya Masya Allah tanpa harus berlahan-lahan ibu-ibu kalau ibu-ibu umrah haji itu ibadah atau bukan ibadah kira-kira umrah haji itu lelah tidak melelahkan apa kan termasuk safar kalau safar itu kan kata Rasulullah s.a.w. as-safar itu bagian dari adab artinya kalau adab itu melelahkan jadi ibu-ibu ibadah haji ibadah umrah minimal lelah karena dia merupakan safar dan safarnya itu safar yang panjang bisa dibayangkan biasanya kita naiknya motor kita naiknya paling banter apa kita sekarang naiknya mobil ya kan tiba-tiba naik pesawat pertama kali pula naik pesawat itu kadang subhanallah orang-orang yang nggak biasa maksudnya saya itu pernah membimbing jamaah akhwat muslimah waktu sebelum pandemi jadi suami saya membimbing jamaah laki-lakinya saya membimbing jamaah putrinya itu ada orang dari kampung ibu-ibu ya naik pesawat itu gemeteran ini nanti gimana terbang gitu ya subhanallah dan itu menjadikan akhirnya beliau selama di pesawat itu nggak tenang nanti gimana cemas terus bawaannya subhanallah ini lelah ya melelahkan jadi ternyata ada ibadah yang tidak melelahkan subhanallah dan pahalanya besar dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara menutup aurat kita subhanallah ini merupakan hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita wanita-wanita muslimah masya Allah yang keenam dengan kita berjilbab dengan kita menutup aurat kita ini akan mengundang turunnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah kenapa karena subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kata Allah subhanahu wa ta'ala wahai orang-orang beriman ketika engkau menolong agamanya Allah ketika kita pakai jilbab kita itu lagi syiar kita itu sedang mengenalkan ajaran-ajaran Islam misalnya dalam satu kampung itu ibu tinggal di sebuah kampung waktu itu belum ada yang pakai jilbab wanita-wanita mengaku dirinya Islam muslimah tapi gak pakai jilbab gak tahu ilmunya ibu-ibu masuk ke kampung itu pakai jilbab misalnya pastinya orang-orang yang disana bertanya gak ini pakaian apa begitu kan nah kita jelaskan ini adalah pakaian wanita-wanita muslimah kita tolong agama Allah dengan cara mensyarkan jilbab ini kalau kita sudah menolong agama Allah maka pastinya Allah pun akan menolong kehidupan kita itu rumus ya bu rumus nih bu semakin banyak ibu-ibu menolong agama Allah semakin banyak ibu-ibu berjuang di jalan Allah dan termasuk berjuang di jalan Allah menjadi panitia-panitia kajian ini sedang berjuang di jalan Allah maka Allah yang akan memberikan pertolongan dalam kehidupan kita Allah yang akan mengurusi kehidupan kita subhanallah subhanallah maka jangan pernah takut ya teman-teman untuk kita itu berda'wah waktu kita habis untuk mensyarkan agama ini jangan pernah takut karena Allah yang akan menolong kita manakala kita sedang berada di dalam kesulitan Allah yang akan membukakan jalan memberikan solusi-solusinya ketika kita sedang berada dalam permasalahan yang mungkin bagi kita sepertinya itu besar sekali ya masya Allah itu janji Allah subhanahu wa ta'ala kenapa saya katakan demikian karena banyak diantara kita yang menganggap kayaknya kalau saya memperjuangkan agama Allah dengan menjadi panitia kajian ikut serta dalam proses da'wah itu kayaknya menyita waktu demi Allah gak menyita waktu justru ketika kita menghabiskan waktu kita di jalan Allah Allah akan berikan jalan kebarokahan sisa-sisa waktu kita maka sekarang yuk mulai bareng-bareng kita berjuang di jalan Allah untuk menolong agama Allah karena yang namanya da'wah itu akan terus berlanjut akan Allah menangkan tanpa kita atau ada kita da'wah akan terus ada yang jadi pertanyaan untuk kita kita itu termasuk orang-orang yang menolong agama Allah atau kita hanya menjadi penonton kita itu jadi lakon atau jadi penonton subhanallah ini yang harus kita lakukan teman-teman mumpung masih diberikan jatah hidup ya subhanallah mumpung masih diberikan kesempatan untuk beramal salih karena orang kalau sudah jadi mayit sudah jadi denazah mereka meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia barang sesaat hanya untuk beramal salih jadi mumpung kita masih berada di kehidupan dunia yuk kita berusaha semaksimal mungkin untuk banyak-banyak beramal salih baik yang ketujuh manfaat jilbab itu adalah tanda terhormatnya seorang wanita muslimah subhanallah jadi semakin terhormat seorang wanita muslimah semakin mulia seorang wanita muslimah ketika dia menutup auratnya ketika dia mengenakan jilbabnya itu akan semakin mulia di mata Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita ingin mulia di hadapan Allah maka diantara jalan yang harus kita tempuh adalah tutup aurat kita pakai jilbab kita karena ini bentuk kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita yang kedelapan adalah ini nih kalau teman-teman yang belum menikah dia pakai jilbab subhanallah maka dia memantaskan dirinya menjadi wanita saliha dan akan Allah berikan kepadanya jodoh yang salih subhanallah jadi wanita-wanita muslimah yang dia pakai jilbab menutup auratnya itu sejatinya sedang memantaskan diri untuk mendapatkan jodoh yang salih kenapa? karena jodoh kita itu sesuai dengan diri kita jodoh yang Allah berikan kepada kita pasangan yang Allah berikan kepada kita itu sesuai dengan diri kita ya subhanallah kalaupun tidak ada yang sesuai kalaupun ada yang tidak sesuai maka itu adalah bentuk ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala baik yang kesembilan ketika kita memakai jilbab maka subhanallah kita akan mengundang atau kita akan lebih mudah untuk bersahabat dengan wanita-wanita salihah ya ketika kita memakai jilbab ketika kita menutup aurat kita maka akan lebih mudah untuk kita bisa bergaul dengan wanita-wanita salihah kenapa teman-teman? karena nih ya kita nih jiwa kita nih satu frekuensi kalau bahasa Arabnya al-arwahu junudun mujannadah ruh-ruh itu seperti prajurit-prajurit jadi dia akan nyaman ketika berjumpa dengan yang sejenisnya kalau misalnya teman-teman menutup aurat teman-teman orang-orang disana ada yang menutup auratnya wanita-wanita musimah maka dia nyaman dengan kita ya enggak? kira-kira kita nyaman enggak berjumpa dengan wanita-wanita musimah yang menutup auratnya nyaman kan? beda ketika kita berjumpa dengan wanita-wanita musimah yang mengumbar auratnya yang tidak mau menutup auratnya maka tidak senyaman ketika kita berjumpa dengan wanita-wanita salihah baik yang ke sepuluh baik Di antara keutamaan memakai jilbab itu adalah menunjukkan harga diri yang memakainya Subhanallah Kalau dimisalkan tuh makanan di mangkok Satu tertutup rapat makanannya itu pakai bungkus yang cantik yang rapat Satu makanannya sudah dikeluarkan di atas piring dan dibiarkan begitu saja Kira-kira kalau ada tamu dan itu subhanallah ternyata tempatnya itu mengundang lalat Makanannya itu mengundang lalat Apa biasanya yang mengundang lalat Yang satu buahnya belum dikupas sama-sama buah sejenis Yang satu buahnya sudah dikupas tapi nggak tertutup Lalat datang kira-kira kita mau makan yang mana Kenapa kita pilih yang tertutup Karena lebih higienis Karena belum terkontaminasi ya kan Sama para laki-laki solih Dia kalau suruh milih fitrohnya Milih wanita muslimah yang tertutup atau wanita muslimah yang buka aurat Maka sejatinya dia pilih wanita muslimah yang menutup aurat Sampai pernah bu saya itu waktu ada tamu ya dari istri-istri asatid itu Ustadz-ustad Dewan Fatwa ke tempat kami terus kami ajak makan di sebuah bakmi jawo ya Masya Allah ternyata itu tukang bakmi jawonya Pas saya dikasir dia berpesan ke saya Ibu-ibu boleh nggak saya pesan satu aja Seorang wanita untuk saya bisa jadikan istri Tapi pengennya yang kaya ibu-ibu itu katanya gitu Maksudnya pakai nikop mas Iya katanya Yo nanti semoga Allah berikan jodoh yang salihah Subhanallah Padahal dia laki-laki tukang bakmi Karyawan bakmi kuduk Yang kaya ibu-ibu itu Ibu-ibu itu istri-istri asatid Ya Masya Allah Jadi benar fitrohnya laki-laki memang pengen yang tertutup Subhanallah Nah kemudian diantara keutamaan berjilbab Adalah memelihara rasa malu Subhanallah Seorang wanita muslimah Hendaklah dia memiliki sifat malu Yang harus disematkan dalam dirinya Karena sifat malu ini Bisa menahan diri seorang wanita muslimah Untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ketika seorang wanita muslimah Dia menutup aurat Kemudian dia akan melakukan maksiat Dia akan melakukan dosa Maka hati terkecilnya akan berbicara Kamu tuh ya pakai jilbab kok seperti itu Engkau pakai jilbab kok mau berbonceng-boncengan Dengan laki-laki yang bukan mahram Engkau pakai jilbab kok mau berzinah Gitu ya Subhanallah Sehingga ada rasa malu yang terselip dalam hati Diri seorang muslimah yang menutup aurat Dan akhirnya tidak jadi Dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi dengan memakai jilbab Itu bisa menahan dirinya dari bermaksiat kepada Allah Ada rasa malu di dalam hatinya Subhanallah Subhanallah Kemudian yang selanjutnya Termasuk di antara manfaat memakai jilbab Itu menjadikan geram musuh-musuh Islam Ini juga penting nih Pelajaran penting Jadi bu Musuh-musuh Islam itu Mereka itu mempropagandakan Sebuah kata-kata Menurut mereka Wanita muslimah Ketika dia memakai jilbab Menutup aurat Itu bentuk penindasan kepada wanita-wanita Seharusnya Wanita itu kata orang barat Kata musuh-musuh Islam Diberikan kebebasan Buka jilbabnya Perlihatkan kecantikannya Dan Jual dirinya Ya mereka mengatakan begitu Tapi subhanallah Kita sebagai wanita muslimah Ya ketika kita Menjaga diri kita Menutup aurat Memakai jilbab Ya semakin banyak wanita muslimah Yang dia tahu diri Memakai jilbab Maka semakin geram Musuh-musuh Islam disana Jadi musuh-musuh Islam itu Bu Ingin menjadikan wanita-wanita itu Barang dagangan Ingin menjadikan wanita-wanita Baik itu Wanita muslimah Ataupun wanita yang bukan muslim Sebagai Empat sasaran Nafsunya mereka Ya masya Allah Jadi sekali lagi Kita sebagai wanita muslimah Harus benar-benar Meminta keistiqomahan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita Menjaga diri kita Dengan memakai jilbab Apapun kondisinya Apapun kondisinya Subhanallah Karena ini merupakan Kewajiban yang Allah Sematkan kepada kita Dan membuat geram musuh-musuh Musuh-musuh Islam Baik kemudian yang terakhir Termasuk diantara Keutamaan memakai jilbab Adalah Memberikan teladan yang baik Kepada sesama Subhanallah Subhanallah Jadi teman-teman Kalau kita Bisa memberikan teladan Terutama kepada anak-anak kita Ya masalah seorang Ibu Yang dia benar-benar Bisa menjaga auratnya Ketika keluar rumah Ya masalah Bukan hanya ketika ke masjid Bukan hanya ketika ke pasar Tapi benar-benar Ketika dia keluar rumah Menjaga auratnya Memakai jilbab Maka anak perempuannya pun Akan ikut Jangan banyak berharap Ibu-ibu Yang selama ini Dia keluar warung Dia ke rumah tetangganya Nggak pakai jilbab Anaknya mau pakai jilbab Karena yang namanya Anak Itu Dia meniru persis Apa yang dilakukan oleh ibunya Jangan pernah kita Menginginkan anak kita Salihah Kalau kita belum Salihah Maka pantaskan diri kita Salihah Terlebih dahulu Dengan memakai jilbab Dengan menutup aurat kita Karena kelak Allah Yang akan Mensalihahkan Anak-anak perempuan kita Ya masya Allah Jadi niatkan ibu kita Berikan keladaan yang baik Untuk anak-anak Masya Allah Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita Semuanya anak-anak Yang salih dan salihah Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan diri kita Sebagai ibu yang baik Untuk anak-anak kita Ibu-ibu yang salihah Dan semoga Kelak Allah Subhanahu wa ta'ala Memasukkan kita Kedalam syurganya Amin Allahumma Amin Baik Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Yang terakhir Di antara syarat Memakai jilbab Nah ini penting juga nih Jadi Yang seperti apa Yang diinginkan Oleh Islam Yang pertama Jilbab yang kita pakai itu Haruslah longgar Tidak ketat Jadi kalau bisa ya Teman-teman Ketika kita menutup Aurat kita Itu pakai Pakaian yang longgar Bukan pakai Pakaian yang ketat Karena kalau pakaiannya ketat Itu masih Membentuk Lekukan-lekukan Tubuhnya Subhanallah Dan hilanglah manfaat Dari jilbab itu Karena jilbab itu kan Manfaatnya tadi Menutup aurat Ya kan Kalau masih Pakainnya ketat Berarti Kita belum Memakai jilbab Dengan Yang diinginkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian diantara Syarat Jilbab Atau Pakaian wanita musimah Selain longgar Juga kainnya Tidak tipis Ya tidak menerawang Nih hati-hati Ibu-ibu yang Kadang mungkin Mau kondangan Lihat lagi Nah pastikan itu ibu-ibu Boleh Boleh kita Memenuhi undangan Boleh Tapi harus lihat Pakaian yang dipakai itu Seperti apa Kalau ternyata Kebayanya yang dipakai itu Carang-carang Tipis kainnya Jadi masih terasa Kalau ada angin kok Kerasa ya Dingin gitu ya Dan Apalagi sampai kulitnya itu Menembus ya Tembus pandang Maka jangan dipakai Karena itu bukan Baju yang Disyariatkan di dalam Islam Subhanallah Boleh gak kita kondangan Pakai gamis misalnya Boleh Boleh gak kita kondangan Pakai jilbab Boleh Baik kemudian yang ketiga Termasuk diantara Menutup aurat Adalah tidak memakai parfum Ya subhanallah Jadi seorang wanita Musima Kalau dia keluar rumah Maka Jadikan keluar rumahnya Tidak menggunakan parfum Karena memakai parfum itu Termasuk dari Tabarruj Kemudian yang keempat Ketika kita Memakai Baju Maka Hendaklah Tadi Pakaiannya gak ketat Pakaiannya longgar Kainnya tidak tipis ya Jangan sampai Ini loh Kepala kita seperti punuk unta Penting banget nih Ibu-ibu Jadi pastikan tuh Kalau misalnya Ibu-ibu Rambutnya panjang Terus Pakai jepet Jepetnya tuh yang Sampai kelihatan sekali ya Misalnya Sampai melekuk-melekuk Di atas kepalanya Itu jangan dipakai Kalau misalnya Rambutnya panjang ya Diurai aja Kemudian pakai Ada kok jepet Yang tidak membentuk ya Masya Allah Apalagi kalau ini Dulu tuh sempat Ngetrend Daleman ya Daleman kerudung Yang dia tuh dipakai Dan belakangnya ada Seperti Ganjalan busa Nah subhanallah itu Sebenarnya adalah Sesuatu yang dilarang Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Karena beliau mengatakan Sinfani min ahli nari Lam araha Katanya dua Kelompok penghuni neraka Yang belum aku lihat Di antaranya apa Adalah wanita Yang dia kalau keluar Berpakaian telanjang Kalau dia keluar Dia memakai Seperti punuk unta Ya subhanallah Ini hati-hati ya Teman-teman Masya Allah Dan yang terakhir Termasuk di dalam Memakai pakaian Yang syarii Adalah jangan menjadikan Pakaiannya itu sendiri Sebagai perhiasan Ya masya Allah Masya Allah Ini yang kita harus Fokuskan ketika kita Menutup aurat kita Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Itu yang bisa saya Sampaikan Terutama Dalam bab Keutamaan menggunakan jilbab Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita Wanita-wanita muslimah Yang istiqomah Untuk memakai jilbab Dan semoga Allah Wafatkan kita Dalam keadaan Husnul khatimah Amin Allahumma amin Kesempurnaan hanya Milik Allah subhanahu wa ta'ala Dan kekurangan milik Saya pribadi Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Apabila ada kekurangan Aku lukaulihada Wastawfirullah li walakun Wa akhiru da'wana Anilhamdulillahi Rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh